Akan kembali saya ulang yang menjadi kalimat penutup dari suara hati nurani pedatu politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Sukarno Putri minggu siang kemarin. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangannya sebenarnya seperti apa dan juga bagaimana respon dari Kubu Prabowo Gibran menanggapi hal ini karena memang sudah ada yang sempatnya mengatakan sekitaris dari TKN Kubu Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa mengenai pemilu ini harusnya soal fakta bukan soal fiksi. Nah untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir tentunya Pak Narasumber di samping saya yang akan mewakili dari Kubu Ganja dan juga Mahfud MD yaitu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Selamat malam. Alhamdulillah baik. Selain Bang Masinton nanti kita juga akan lihat bagaimana ulasan dari sudut pandang politik juga sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Masinton. Dan juga yang akan mewakili suara dari Kubu Prabowo Gibran yaitu ada Bang Saleh Daulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Langsung saja kalau katanya dari Kubu Sebrang ini kan mengatakan, Kubu Rifal, nggak usah ngomongin yang namanya fiksi tapi fakta. Jadi dari PDIP, dari Kubunya, Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, kecurangan apa dirasakan Bang Masinton sejauh ini? Ya pertama yang disampaikan itu fakta. Ya, fakta yang pernah terjadi. Maka tuh jangan terulang kembali. Jangan terulang lagi. Terulang lagi. Ibu Mega menyampaikan dalam konteks menjaga semangat dan mandat reformasi dan demokrasi. Tentu, jangan terulang lagi seperti di masa Orde Baru. Oke. Gitu ya. Jadi, itu fakta. Baik. Nah, kemudian, ya, fakta berikutnya, ya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu fakta, bukan fiksi. Nah, gitu. Bahwa ada pelanggaran etik berat, ya, terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang notabene, ya, punya keterkaitan dengan salah satu kandidat yang ikut dalam kontestasi ini. Baik. Iya, kan? Nah, konstitusi tidak boleh dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi. Karena apa? Konstitusi itu berisi roh dan jiwa. Oke. Roh dan jiwa dari konstitusi kita apa? Semangat dalam reformasi itu. Kekuasaan masa jabatan presiden dibatasi. Ya, menjadi dua periode. Kemudian, kekuasaan kehakiman dalam amandemen konstitusi kita diperjelas tentang kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kekuasaan kehakiman itu. Ya, kemudian, semangat dan jiwa reformasi kita dalam konstitusi itu apa? Adalah menentang yang namanya nepotisme, kolusi, dan korupsi. Jadi, itu semua jelas dan gamblang. Itu bukan fiksi. Baik. Dan itu kalau menurut Pak Mas Hinton memang terkait dengan salah satu peserta pemilu tahun ini. Ataupun tahun 2024 maksud kami. Begitu. Apanya itu? Yang tadi, masalah tadi, yang fakta-fakta yang dikatakan. Begitu kan, Pak Mas Hinton mengatakan? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, beliau sebagai negarawan, beliau Presiden kelima, dan juga beliau Ketua Umum Partai. Baik. Ya, memberikan satu early warning. Baik. Peringatan dini bagi kita semua. Hmm. Agar tidak terjerembab kepada hal-hal lama. Baik, Pak Mas Hinton. Masa kelam, kekuasaan, dan jabatan diselengdarahkan dengan cara-cara curang. Oke. Apalagi dalam pemilu, yaitu zaman masa Orde Baru. Baik. Sebelum nanti kita akan lihat apakah kemudian dari temuan PDIP ada kecurangan-kecurangan lain selain mengenai putusan MK ini. Langsung saja saya minta tanggapan dari Bang Saleh Daulai. Silahkan, Bang Saleh. Ya, pertama begini. Ini sebetulnya menarik ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega Waji. Karena saya kira memang hal-hal seperti ini harus dibuat klariti ya, sebuah kejelasan. Supaya masyarakat tidak salah tafsir, supaya masyarakat tidak salah dalam persepsikan apa yang terjadi. Pertama, soal putusan makamah konstitusi, saya kira ini sudah selesai. Jadi, makamah konstitusi dan MK-MK itu sudah selesai. Dan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sudah final dan mengikat dan apapun yang diputuskan oleh MK itu sudah bisa dijadikan sebagai payung hukum. Bahkan Pak Mas Inpen sendiri mengakui bahwa itu sudah selesai. Nah, sekarang karena itu menurut saya kita harus move on. Harus kita beranjak. Jangan hanya berhenti pada putusan MK-MK seperti ini, lalu kita tidak maju-maju. Itu satu. Menurut yang kedua, perlu ditegaskan bahwa tadi ada istilah kecurangan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Jadi, Pak Masinton, Partai Amanat Nasional, dua periode, dua kali pemilu sudah ikut mendukung Pak Prabowo. Dan dua kali itu kami kalah. Jadi, kami kalah. Dan kalau dikatakan kami berbuat curang, curang yang mana? Apalagi ada kata lagi. Pada pemilu yang mana misalnya, pasangan katakanlah yang mendukung kemarin di Gerindra misalnya, kemudian ada pandis itu. Yang dikatakan itu berbuat curang. Nah, kalau itu nanti misalnya disampaikan seperti itu, publik atau masyarakat nanti menilai. Ya, jangan siapa yang curang. Kami kan kemarin tidak curang. Bos. Ya kan, pemilu juga belum mulai. Tadi kan, kalau diselasai dalam konteks reformasi dan demokrasi, Bu Mega menyampaikan itu. Jadi, jangan terulang lagi, berarti, jangan terulang lagi seperti di masa Orde Baru. Baik, sebelum mas Hinton, silakan Bang Saleh lebih dahulu. Jadi begini, jadi kalaupun yang disebut itu adalah reformasi, misalnya seperti itu, itu kan dulu kita di dalam era reformasi itu termasuk yang dicurangi juga. Pada waktu itu sehingga lahirlah partai-partai yang reformasi seperti PAN. Karena tidak merasa diwakili oleh partai-partai yang ada pada waktu itu. Karena aspirasi politik kita merasa juga dicurangi. Maka kita lahir. Dan karena itu kita ini sekarang semangatnya adalah menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, seperti mana yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, karena itu misalnya kan, kalau disebut misalnya sekarang ini pemilu saja belum mulai, ini kan kita mau penetapan calon besok tuh, misalnya kita akan menetapkan, nomor burutnya juga ditetapkan. Lalu misalnya kita sekarang sudah disebut curang, misalnya. Ini kan juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena itulah maka saya, ini menginginkan. Misalnya kalau ada istilah manipulasi, kan ada kata manipulasi misalnya. Itu mendefinisikan manipulasi itu penting. Apa yang dimanipulasi, siapa yang melakukan manipulasi, apa target sasaran dari manipulasi itu. Kalau misalnya dikaitkan putusan MK-MK dengan istilah manipulasi, ini juga saya kira nggak tepat. Karena nggak ada yang dimanipulasi di situ untuk memenangkan seseorang. Yang ada malah justru adalah dengan putusan MK ada seseorang yang berhak untuk menjadi pasangan capres dan cawapres. Jadi kalau misalnya ada istilah manipulasi, kemudian ada kecurangan dan seterusnya, nggak ada. Justru sekarang pesangan Prabowo-Gibdan menginginkan pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara jujur, adil, transparan, bermartabat, dan tanpa gaduh. Jadi menghindarkan. Manipulasi tidak akan lahir yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bang Saleh. Bang Saleh, Bang Mas Sintos sebentar. Bang Saleh. Ya, sebentar Bang Saleh. Bang Saleh, sebentar. Bang Mas Sintos juga sebentar. Nanti setelah jodoh, kita akan memberikan kesempatan kepada Bang Sintos untuk memberikan tanggapan. Kita akan istirahat sejenak. Apakah Bang Nelisya malam akan sudah kembali saat lagi.